Hai teman-teman dan cucu-cucu online Oma. Nah tadi kan Oma habis makan soto mie yang legendaris sudah 50 tahun. Nah sekarang Oma aus. Oma mau coba juga ini es legendaris sudah hampir 40 tahun ya. Ini letaknya di Jalan Dwiwarna Mangga Besar. Rupanya dari dulu dia jualannya disini sudah 40 tahun ya. Ayo 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 kita ikutin. Oh Pak ini kok aja. Kok-ngkok jualan es sejak 1980. Saya cuma lewat kok ada es sejak 1980. Hampir 42 tahun, 41 tahun. Istimewanya apa? Istimewanya ini es campur, kok Acia, gula merah, santan susu. Santan susu? Iya betul. Nah ini masih tangan pertama dari kok Acia. Ini kok Acia? Iya betul. Jadi waktu jualan kok Acia umur berapa nih? 17 tahun. Orang tuanya hanya tukang bangunan. Makanya saya bekerja di tempat es campur. Oh tunggu, tunggu, tunggu. Orang tuanya hanya bangunan. Iya betul. Terus si engkok bekerja di es campur. Es campur apa awalnya? Ini es campurnya. Ini dari Kalimantan. Oh es campur Kalimantan. Namanya apa waktu dulu? Ya dulu mama masih enggak punya nama. Nah setelah itu diambil alih sama saya. Saya kasih nama es campur kok Acia. Pengalaman tukang es campur berapa tahun? Tiga tahun. Tiga tahun. Jadi umur 14 sudah kerja? Sudah kerja. Ulet juga ya. Terus buat es sendiri di sini? Dari Kalimantan saya dagang 8 tahun. Setelah itu saya pindah ke Jakarta. Nah ini di bawah pohon Jalan Dewarna JP 51. Kenapa sih kok dari Kalimantan sudah laku ke Jakarta? Di Jakarta itu pengunjungnya lebih banyak. Dan peminatnya lebih banyak. Dan orang itu tidak bisa membuat es campur seperti saya. Oh begitu? Iya. Yakin bener kok. Emang es aja kan orang pasti bisa buat dong. Kalau es batu aja bisa. Tapi citra rasanya es campur kok aja. Gula merah santan susu. Ibu boleh coba. Jangan lupa. Rupanya Ini esnya Campurannya ada berapa macem Nih kok aja 12 macem Dari kolang kaling, ager-ager Kacang ijo, cendol Leci, cinco 12 macem Katanya Gak ada 2 Coba deh Oma cobain Hmm Ya Ya Seger Semangkok berapa? 22 ribu 22 ribu 22 ribu Dan kami ada di Grab Gojek dan Shopee Kenapa esnya gak diserut? Nah, kalau untuk makan es campur Esnya harus diketok Karena tidak cepat mencair Berbeda dengan es yang high Kalau es yang high diserut Nah, ini kalau biasa orang jualan Ada juga pengikutnya Nah, ini ada es buah Jadi beda Itu es campur, ini es buah Sama-sama es ya Sekarang saya mau coba es yang high Katanya enak Coba ya kok Sama-sama 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang namanya es kebetulnya sama semua tapi yang istimewa adalah divariasi macam-macam buahnya dan yang dan yang paling enak es kalau dimakannya pas panas-panas seger ya sudah kenyang omah mau pulang ya wah pak 22 ribu sudah bayar ya tadi saya mau nanya satu ya ini kan ada yang jualan udah lama terus sebelah juga ikut-ikutan bagaimana ada persaingan ya ya enggak apa-apa karena kita masing-masing punya langganan punya rejeki iya betul jadi ikhlas legowo gitu ya ini ya teman-teman dan cucu-cucuku memang kalau kita jualan makanan atau jualan apa aja kalau di satu komplek yang pertama ini laris manis pastinya sebelah-sebelah pengen ikut-ikutan dan kita harus namanya tadi legowo karena rejeki itu diatur dari Tuhan yang atas kita enggak perlu marah-marah atau ribut yang penting apa tingkatkan kualitas masing-masing ya teman-teman dan cucu-cucuku mama pulang ya sekarang ya jangan lupa di subscribe youtube oma nyonya swan supaya oma semangat bikin konten ya cucu-cucu online jangan lupa nih subscribe youtube oma dan follow instagram oma nyonya swan juga ada tiktoknya lihat ya tiktok oma ya dadah